Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam Terima kasih sudah melihat video ini Hari ini saya mau menjelaskan mengenai sesi ngobrol dan presentasi bulan April tahun 2022 Hari ini saya mau menjelaskan mengenai sesi ngobrol dan presentasi kali ini diadakan di hari Minggu Seperti biasa, tanggal 24 April, mulai dari jam 1 waktu Indonesia bagian Barat Ini biasanya tidak jam 1, tapi karena bulan Ramadan, bulan puasa Mulainya dari jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat 今回の交流会と発表会は 日曜日 2022年4月24日からです 24日です あと時間なんですけれども 断食期間ということもありますので その関係で今回は日本時間午後3時からスタートしたいと思います Okay, jadi pada dasarnya urutan acaranya akan seperti ini Akan ada pembukaan Pembukaannya nanti sama dengan Apa namanya, sama dengan yang sekarang saya sampaikan ya Terus ada sesi presentasi Setelah itu ada Jadi di sesi presentasi ini akan ada yang presentasi ya Kemudian masuk ke sesi diskusi grup Nanti akan dibagi ke beberapa breakout room Nah, nanti di situ bisa diskusi bebas ya Setelah itu ada sesi presentasi hasil diskusi ya Setelah diskusi nanti kan ngobrolin apa aja tuh ya Nah, nanti di sesi presentasi hasil diskusi Ada satu orang wakil kelompoknya yang menyampaikan Tadi di breakout room ngobrolin apa aja sih Nanti akan ada penjelasan lagi Terus terakhir ada penutup ya Nanti di bagian penutup ini Saya harap ada peserta yang bisa sampaikan ya Perasaannya gimana setelah mengikuti kegiatan ini Misalnya, aduh saya senang banget bisa ngobrol dengan orang Jepang misalnya Atau aduh saya senang Awalnya saya deg-degan tapi setelah ngobrol Asik banget git misalnya ya Seperti itu Terus terakhir ada penutup ya 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 Terus terakhir, ini bisa pasang Terus terakhir ada penutup ya Terus terakhir ada penutup ya selamat menikmati kali ini yang akan presentasi namanya Soichi Sang Soichi Sang ini akan presentasi mengenai ini katanya Soichi Sang tidak bisa hidup di daerah yang ada saljunya waktu presentasinya sekitar 10 menit, setelah itu ada sedikit saja sesi tanya jawab, nanti orang Indonesia bisa tanya-tanya ke Soichi Sang mengenai isi presentasinya atau di luar isi presentasi juga di daerah kemudian setelah sesi presentasi tadi kita langsung ke bagian grup ke beberapa breakout room dan sesi ngobrolnya dimulai di situ nanti akan ada yang bertugas sebagai moderator tugasnya moderator ini mengarahkan pembicaraan jadi nanti di sesi ngobrol ini ada beberapa tema yang sudah ditentukan ada 5 tema nanti bisa apa namanya bisa dilihat setelah ini kemudian moderator ini bisa pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Jepang juga boleh terserah ya untuk yang bertugas sebagai moderator ini tidak perlu banyak cerita ya jadi hanya cukup ya kali ini kita akan ngobrol tentang ini silakan siapa dulu begitu ya jadi tidak perlu banyak cerita hanya mengarahkan pembicaraan saja ya jadi 発表会 の後にですね 交流会 に入ります 今回はいくつか 後で グループ ディスカッション の前にですね いくつかの ブレイクアウトルーム に分けて ディスカッション を行って いただきます 司会 進行役 を務める 参加者 がいます この司会 進行 は インドネシア 語 を 使っても いいし 日本語を 使っても 大丈夫です えっと いや この司会 進行役 をやることは ただその 話題を 振るだけですね こう そんなに たくさん 喋らなくて いいです 例えば ではまず 自己紹介を しましょう Aさん どうぞ そんな感じ ですね じゃあ 次の テーマは 何々 です では Bさん どうですか そんな感じ だけですね 簡単な 指示を するだけです はい 使う言葉は インドネシア語でも OK 日本語でも 大丈夫です 今回の交流会のディスカッションテーマはこの5つです まずどうやって日本語インドネシア語を勉強しているのかということについてぜひ話していただきたいですね Bは地元のおすすめの観光スポット食べ物飲み物などは何っていう ぜひ教えてください Cの方は初めて恋人ができたのは何歳という話です ぜひ皆さん昔の話に振り返ってですね話していただきたいと思います そしてDの方はもしドラえもんの道具が使えたら何をしたいのか 例えば どこでもドアを使ってインドネシアに行きたいとか 何のために行くのかとかですね それについてもぜひ教えてください で最後の方は美味しくないと思った食べ物飲み物は何ですかというテーマです ぜひ皆さんいろいろお話ししてください まあ、これはこの話を始めるようにしてください この話を話すことでを話してください Atau di koryukainya, di acara ngobrol-ngobrolnya Ada lima tema Yang pertama adalah Selama ini gimana cara kalian Dalam belajar bahasa Jepang atau Indonesia Kalau orang Indonesia kan Berarti sedang belajar bahasa Jepang mungkin Atau belajar bahasa asing lain Nah itu bisa diceritakan Gimana caranya Terus B itu ada Apa ada spot wisata makanan Atau minuman khas dari daerah asalnya Nah ini nanti yang ikut Dari berbagai daerah Setiap daerah kan pasti ada ciri khasnya Makanan khasnya apa Tempat wisata khasnya apa Nah itu bisa cerita Terus Yang C Umur berapa pertama kali punya pacar Nah ini juga bisa Kembali mengenang masa lalu mungkin Silahkan bisa cerita Pacarnya seperti apa Kenangan yang paling manis Yang paling pahit Apa misalnya Terus D Kalau bisa pakai alat Atau kemampuan dari Doraemon Kalian mau melakukan apa Dan dengan apa Misalnya Oh kalau saya bisa pakai alatnya Doraemon Saya mau pakai Pintu kemana saja Dengan itu Dengan pintu itu Saya mau pergi ke Jepang Misalnya ya Terus ke Jepang buat apa Mau ngapain ya Bisa cerita Terus Terakhir Apa makanan Atau minuman Yang Nggak enak Menurut kalian Pasti punya dong Makanan atau minuman Yang nggak disuka Nah itu bisa cerita Oke Selanjutnya ini adalah Hal-hal yang perlu diperhatikan Pertama Tadi kan sudah ada Tema pembicaraannya ya Nah tema itu tidak Harus urut ya Jadi mau misalnya mau ngobrolin yang C dulu Atau yang terakhir dulu Boleh silakan Bisa bicara dari tema yang Diminati oleh peserta Terus yang perlu diingat adalah Walaupun ini Lawan bicaranya Bahasa orang Jepang ya Tapi Orang Jepang ini Belajar bahasa Indonesia Jadi silakan bisa Pakai bahasa Indonesia Tapi Kalau misalnya Orang Indonesia Juga kan belajar bahasa Jepang Misalnya Ah mau coba gitu ya Nah itu juga silakan Bisa ya Bebas aja Silakan Asalkan Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia Ya Sama halnya Kalau kita dengar bahasa Jepang Mungkin pengennya Dengarnya yang pelan-pelan dulu Waktu ngomong bahasa Indonesia Juga silakan Pelan-pelan aja Nah terus Kalau Di Sedang Apa namanya Ngobrol secara berkelompok Itu kan pasti ada Mungkin ada orang yang Agak sulit ikuti Ritme pembicaraan Nah Itu kalau ada yang Seperti itu Silakan Bisa Coba Diajak ngobrol ya Kalau menurut kamu Bagaimana Mungkin Ya Hai De 今回 注意点なんですけれども Ehと 前回と同じなんですね あの まず 先ほど あの 説明した ディスカッションのテーマなんですけれども 順番通りにやる必要はないですね ぜひあの 興味のあるテーマから あの 話してください で 今回は インドネシア語を勉強している 日本の皆さん で 日本語を勉強している インドネシアの皆さんが あの 交流する んですけれども あの 使う言葉は ぜひ ご自由に あの インドネシア語でもいいし 日本語でもOKです で まあ 日本語を勉強している インドネシアの 皆さんなんですけれども まあ 皆さんと同じように インドネシア語を 勉強している 皆さんと同じように 聞き取りに 例えば 難しい場合があります まあ もしよかった あの ですね こう ゆっくり話していただくと すごく助かるということも ありますので お願いします インドネシアの方 もそうなんですね こう インドネシア語を できるだけゆっくり話す という感じです OK で 次にあの 会話についていかない人が あの たまにいらっしゃるんですけれども 見かけましたらですね こう話を振ってみてください どう思いますかとかですね 日本語を使ってみてください 日本語を使っても大丈夫ですから どんどん自由に はい お願いします で ディスカッションが終わったらですね このディスカッションの結果発表があります 基本的にディスカッションのときに 何を話したのか 簡単に発表していただくという感じです 内容は あの そんなに詳しい内容は求めていないです 私は 時間もすごく限られていますので もう簡単なものだけでいいです で で この発表してくれる方ですね 発表してくださる方を グループディスカッションのときに 決めてください 誰が発表するのかな で 先ほども言いましたけれども 発表の内容は ディスカッションの内容の 簡単なまとめです さっき Aさんはこういう話をしました Bさんはこういう話をしました 以上です ありがとうございます そんな感じでいいです で 使う言葉も インドネシア語でもいいし 日本語でもいいです 全然 本当に あの時間も短いですからね もう簡単でいいです や そうです 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 Ada satu orang dari grupnya yang menyampaikan. Nah, ini pas di breakout room, silakan diputuskan siapa yang akan presentasi. Terus isi presentasinya cuma sederhana saja, rangkuman dari diskusi. Misalnya tadi si A Sang itu ngobrol tentang ini, dia suka apa. Si B ngobrol begini, si C dia bilang dia suka apa. Jadi nggak perlu detail ya, karena waktunya juga sedikit sekali. Terus untuk presentasinya juga tidak perlu pakai bahasa Jepang. Kalau untuk orang Indonesia bisa pakai bahasa Indonesia, untuk orang Jepang bisa pakai bahasa Jepang, atau bisa juga menantang diri kita sendiri. Orang Indonesia pakai bahasa Jepang, orang Jepang pakai bahasa Indonesia. Bisa juga seperti itu. Karena waktunya juga sedikit, jadi isinya sederhana saja, nggak apa-apa. Oke, terus... Di akhir, nanti saya berharap ada satu dua orang peserta yang menyampaikan kesan-kesannya setelah ikut kegiatan ini. Perasaannya gimana? Misalnya ya, contohnya. Halo, nama saya ini, saya baru pertama kali ikut. Tadi awalnya saya deg-degan banget, tapi setelah ikut ternyata semua enak diajak ngobrol. Jadi senang banget hari ini dan berharap bisa ikut lagi. Misalnya seperti itu ya. Sampai jumpa di video ini dan berharap bisa ikut kegiatan ini dan berharap bisa ikut kegiatan ini. Sampai jumpa di video ini dan berharap bisa ikut kegiatan. Jadi ini saja penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan bisa tanyakan lagi ya. Sampai jumpa di video ini dan berharap bisa ikut kegiatan. Sampai jumpa di video ini dan berharap bisa ikut kegiatan. Sampai jumpa di video ini dan berharap bisa ikut kegiatan. Terima kasih.